Artinya, gak mungkin gak selesai. Tetapi penyelesaian yang kita tangkap itu kadang-kadang menurut kita. Allah yang mengatakan jadi menurut Allah dong, bukan menurut kita. Finalnya yang penting akan diselesaikan. Video baru lagi dari kita. Mas Bro Rony masih hadir bersama kita. Dan insya Allah akan terus meramaikan sebisa mungkin Mas Rony ya. Sebisa mungkin, sempat mungkin. Mana tahu, mana tahu. Perbincangan kita satu menit itu aha bagi ribuan manusia. Kita gak tahu Mas Rony. Maka kita wajib bersyukur, saya bersyukur. Bisa diberikan kesempatan. Seilaturahmi sama Mas Rony, sama seluruh penonton saya. Dimanapun Anda berada, saya sehai dulu. Kemudian saling mendoakan Mas Rony. Saya doakan Mas Rony dan semua teman-teman. Penonton saya dimanapun Anda berada. Biasakan senyum dulu ya sebelum beraktifitas. Maka di saat setelah senyum, baru berlaku doa saya ke Anda. Yaitu Allah berikan kelancaran. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian Allah berikan kebahagiaan dalam keseharian kita. Amin. Kemudian yang punya kewajiban. Dan karena ini masalah yang selalu mengganggu hidup kita. Nanti akan ada agak-agak sedikit nyawut kesana Mas. Saya doakan semuanya. Allah mudahkan dalam pelunasan dengan cara ajaib. Amin ya Rabbul Alamin. Untuk sehubungan atau informasi tentang kelas yang saya adakan. Ada kelas yang sangat bisa membuat Anda berubah. Pola fikir Anda, pola hidup Anda. Dan insya Allah juga akan berubah nasib Anda. Yang berhubungan dengan mahnet uang. Jadi informasinya langsung cek di deskripsi. Nanti akan dijawab oleh Bro Roni. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Kita mau bahas apa sekarang nih? Barangkali Mas Roni ada pertanyaan. Kayaknya ada pertanyaan. Melanjutkan mungkin diskusi kita yang kemarin ya. Karena ada sesuatu yang menarik nih. Yang kemudian saya ingat nih. Mas Mas Gus kan sempat melontarkan sebuah pernyataan ya. Bahkan memang ini juga sudah ada nih di dalam Al-Quran nih. Artinya bahwa ini firman dari Allah. Yaitu dimana Allah itu sudah menjamin rezeki makhluknya. Ya. Ya tentunya termasuk kita lah. Apalagi kita kan makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Nah yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita sudah dijamin rezekinya. Tapi banyak orang malah khawatir terhadap rezekinya. Takut kalau misalkan besok nggak bisa makan. Takut kalau aku punya hutang. Nggak bisa bayar. Jatuh tempoh nggak bisa bayar. Yang jadi pertanyaan kan. Kita udah dijamin rezekinya ya. Tapi kenapa malah banyak dari diri kita ya. Itu khawatir. Malah khawatir apa-apa yang sudah dijamin sama Allah. Nah itu kenapa itu Mas Bagus? Kayak gitu tuh. Bagus pertanyaan. Bagus menurut saya malah pertanyaan jenius sebenarnya. Mohon banget posisinya sama-sama belajar Mas Rony. Ya teman-teman juga penonton saya sama-sama belajar. Kalau ada statement dari saya yang akan sedikit-sedikit seperti sedang pil gitu ke perasaan Anda semuanya. Ketahuilah bahwa niatnya baik agar Anda dapat sense of aha gitu ya. Memang, memang. Nggak bisa saya pungkiri. Dan saya membenarkan apa yang Mas Rony katakan. Sudah dijamin kok jelas-jelas oleh Allah. Kenapa di benak kita masih ada keraguan? Nggak cuma rejeki Mas. Allah mengatakan ini kunci dan clue dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa was'aha. Tidak akan kuberikan ujian di luar batas kemampuanmu. Bro, begitu aja. Nggak apa-apa. Karena tidak akan menyalah itu. Artinya. Nggak mungkin nggak selesai. Tetapi penyelesaian yang kita tangkap itu kadang-kadang menurut kita. Allah yang mengatakan jadi menurut Allah dong. Bukan menurut kita. Finalnya yang penting akan diselesaikan oleh Allah. Kan begitu. Itu dulu. Itu prinsip harus dibangun. Rejeki sudah dijamin kok masih mikir ya. Kok masih khawatir ya. Begini Mas Rony. Prinsipnya kan aku sesuai sangka hambaku sebenarnya. Prinsipnya kan begitu ya. Itu prinsip kita harus paham dulu tuh. Kalau sudah paham itu. Saya tambahkan. Semoga ini aha. Ayo teman-teman. Kan semuanya penonton saya dimanapun anda berada. Jangan lawan arus yuk. Jangan lawan arusnya atau ketentuan dari Allah. Loh kok melawan. Maksudnya apa Gus. Baik. Allah mengatakan bahwa sangka itu. Allah ngikutin sangkanya kita. Maksudnya ya. Ya Allah ijabah sesuai sangkamu. Selama ini doktrinan apa yang masuk ke dalam dirimu. Saya bisa tebak Mas Rony. Kalau khawatir tentang rejeki. Doktrinnya begitu kental. Informasi yang didapat yaitu penolakan terhadap rejeki itu sendiri. Jadi seakan-akan asumsinya adalah uang itu gak mungkin instan kita dapat. Atau mungkin yang sering kita dengarkan kayak cari uang itu susah. Cari uang itu susah. Saya bisa tebak seketika ini gak ada skrip. Karena itulah yang ada di benak orang-orang seperti kita Mas. Saya juga dulu jujur dibangun dengan prinsip-prinsip demikian. Tetapi setelah saya belajar. Ini tuh Mas. Pentingnya belajar. Itu berubah seketika. Ternyata saya salah menilai diri saya sendiri. Bukan menilai Allah. Jadi Allah gak salah kenapa Allah berikan kesusahan ke saya. Rejeki susah datang. Karena ada prinsip yang saya pegang disini. Itu kenapa Allah ciptakan alam semesta. Itu sebenarnya berikut sistemnya. Mas Rony kan berada di alam. Saya berada di alam. Kita terlibat dalam sebuah sistem. Sistem tersebut adalah kalau engkau berpikir demikian maka itu juga yang kau dapat. Kan begitu Mas. Itu juga yang akan kau dapat. Nah Allah sudah menjamin rejekimu. Tapi sebenarnya Allah kabulkan. Emang sesusah-susahnya gak makan Mas. Makan juga kan. Tetapi ya porsi manusia pada umumnya. Kalau kita memprogram. Artinya kita dapat program. Coba perhatikan. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Bener gak? Bener gak? Iya. Kayak gitu kan. Sukkan saya mau ngomong ini. Tapi itulah yang terjadi. Karena orang kaya. Ada program kaya di sana. Datanya komplit tentang kekayaan. Data yang saya maksud. Nah ini panjang Mas. Mau jelasin ini. Intinya. Kamu melihat, mendengarkan, merasakan tentang kekayaan. Kamu lihat mobil. Rumahmu bagus. Lihat. Yang kaya makin kaya. Tetapi yang miskin, makin miskin. Kenapa? Pertama karena belum ada kesadaran untuk belajar. Kedua yang paling pasti ini adalah. Karena memang kondisi hidup yang dibawa. Yang mereka tangkap datanya. Akhirnya orang tua mengatakan. Cari uang susah nak. Jadi kalau punya uang diirit-irit nak. Gak usah royal-royal nak. Jadi kalau sedekah juga dikit-dikit nak. Jangan banyak parah nih orang tua begini. Sementara itu sebenarnya yang buat kaya. Kira-kira menjawab gak Mas? Atau ada tambahan pertanyaan? Berarti paribasa. Hemat pangkal kaya itu sebenarnya salah atau bener? Bukan cuma salah. Ngawur itu bagi saya. Ngawur saya. Jadi kalau menabung pangkal kaya. Iki bijel maksudnya. Saya akan tanya. Saya akan cecerit. Siapa yang mengeluarkan prinsip itu? Pasti dia punya kepentingan di sana. Kalau gak kerja gak mungkin kamu dapat uang nak. Apaan begini? Apaan? Prinsip apaan? Yang benar itu sedekah pangkal kaya. Ya. Sedekah pangkal kaya. Yang harusnya benar ya. Iya. Konsep berlimpah. Orang kalau sudah berlimpah. Ngomri gak khawatir Mas. Tetapi juga ada pertanyaan. Orang kaya gak mau berbagi. Apakah dia mentalnya miskin? Iya 100% saya bilang. Nah. Selain sedekah pangkal kaya. Itu prinsip yang benar. Kerja. Oke. Saya mencoba untuk sepakat dengan kata kerja Mas. Saya punya pertanyaan. Apa definisi kerja yang sebenarnya? Definisi dari kata kerja itu apa? Apakah berangkat pagi, pulang sore hanya itu yang dikatakan bekerja? Berarti seperti saya begini gak bekerja Mas. Justru menurut saya Anda dikalahkan oleh apa? Oleh kondisi Anda. Harusnya hidup Anda tuh Anda yang ngatur. Bukan orang lain kan begitu. Seperti itu Mas. Ya singkat ceritanya seperti itu. Artinya ayo bangun fikiran. Bangun semangat. Bangun mentalnya. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau saya bilang bangun mentalnya. Maka ada mental-mental zaman dulu yang harus dihilangkan. Kalau emang bikin kaya. Berarti misalkan nih. Saat ini kondisi kita belum kaya. Berarti sebenarnya bisa dong. Kalau pikiran kita atau mental kita dirugan jadi kaya. Di program kaya. Maka kehidupan kita secara otomatis kaya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Dengan tidak mendahului takdirnya Allah. Dengan tidak maksud untuk mendahului takdirnya Allah. Berapa ratus manusia sudah membuktikan itu di kelas rahasia kejaban doa Mas. Berapa ribu manusia yang sudah gak saya bisa hitung jumlah peserta saya. Yang sudah menemukan titik cerah dalam hidupnya. Ketika apa? Ketika AH itu didapatkan. Dan mau diprogram. Ini urusan program Mas. Kan kita pernah bahas. Bukan melulut tentang ibadah. Tetapi melulut. Tetapi juga tentang hati. Program yang ada di bawah sana. Kalau begitu. Kalau ibadahnya kuat. Dia harusnya bisa kaya. Kenapa? Karena beribadah minta sama Allah. Tetapi kalau tidak kaya. Tapi ibadahnya kuat. Bukan ibadahnya yang salah. Mindsetnya yang kurang tepat. Cakep kak. Silahkan. Terima kasih ya. Artinya ini pencerahan juga bagi saya. Terus sekarang selain juga menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi juga saya semakin tercerahkan kembali. Seperti itu Mas Perkus. Dan saya tiba-tiba mampu membayangkan begini. Mas Rani. Andai saja sekarang saya di panggung seminar. Akan ada banyak yang mengatakan. Ya Gus. Itu saya. Itu saya demikian. Saya ingin tahu bagaimana caranya memprogram Gus. Itu yang ada di prinsip mereka. Kalau Anda yang nonton saat ini ingin tahu jawabannya. Segera hubungi dan ikuti pembelajaran yang saya adakan. Hanya untuk yang bermental kaya saja. Yang siap untuk menjadi mental kaya. Atau menjadi orang kaya. Insya Allah dibantu oleh Allah. Amin. Amin. Siap. Mas Rani masih ada yang mau ditambahkan. Atau biar pada gerget belajarnya. Kayak kita gak usah terlalu panjang-panjang deh. Besok kita lagi. Sementara cukup sih. Kalau misalkan ada yang tanya atau ada yang ingin lebih jelas ilmunya. Nah nanti bisa tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan apa atau ingin dibahas terkait ilmu apa. Tinggal tulis saja di situ. Ya nanti yang paling menarik itu yang akan kita bahas. Bukan begitu Mas Rani. Ya oke siap. Terima kasih sekali lagi buat Mas Rani. Oh iya ngomong-ngomong suatu saat kita harus bahas tuh tentang. Apa sih pentingnya terima kasih dan maksudnya. Maksud dari terima kasih itu apa sih. Manfaat dari terima kasih itu apa. Nanti kita akan bahas. Nanti di list oleh Mas Rani. Baik teman-teman semuanya. Kalau emang gerget. Jangan lupa di subscribe. Follow terus udah pokoknya. Di like. Kemudian di share ke seluruh sahabat kamu. Keluarga kamu. Atau orang tua kamu yang mendokterin kamu yang tidak benar. Tidak benar tuh maksudnya begini. Sorry biar gak salah paham nih. Tidak benar itu karena faktor tidak memahami ilmunya. Jangan tabrak orang tuamu. Karena orang tua itu bagi saya itu jimat sebenarnya ya. Orang yang sangat mudia. Ya singkat seperti itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Doa saya selalu untuk anda semuanya. Saya Gus Baradz Al-Fakir. Abda'ifilallah bersama saudara saya. Siapa? Rony Hindrawan. Oke. Al-Fakir juga sih. Kita berdua miskin-miskin ilmu. Yang selalu ingin belajar tentang ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah S.A.W. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faktou. Ya sami-sami. S.A.W. 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 S.A.W.